Kali ini ada cuplikan dari Nikita Mirjani dan juga netizen Untuk Nikita Mirjani sendiri, dia mengetahui jika Najwa Sihab mendapatkan sebuah penghargaan Meskipun awalnya berseteru, disini Nikita Mirjani memberikan ucapan selamat Tapi namanya juga Nikita Mirjani tentunya tidak begitu saja ada kata-kata tambahan yang diucapkan untuk Najwa Sihab Dan juga ada netizen yang mempertanyakan Sansabela apakah dia ini sahabat polisi semuanya atau hanya sebagian Karena kok tidak menyuarakan terkait Brigadir J Hai netizen, happy weekend Karena gue lagi posting apa, komennya apa Sampai akhirnya yaudah gue tanggepin ya, sekali aja Selamat untuk Mbak Najwa Sihab, jurnalis yang selalu mengatasnamakan jurnalis kalau mau nyerang orang Selamat atas awardnya Tapi award itu dibikin dadakan untuk Mbak Nana, tapi saya juga tetap harus bilang selamat Walaupun Mbak Nana menang di stasiun TV MNC Group yang saya blacklist Ingat ya, yang saya blacklist Bukan saya yang di blacklist Berarti itu konspirasi kan Sengaja Supaya Seru aja gitu Indonesia Abis di komen ini kita Mirjani, Najwa Sihab dapat award Tidak jadi satu kebanggaan Mbak Nana Lagi ngapain juga kamu pidato panjang, ngapain juga kamu pidato panjang lebar di depan mic ditonton banyak orang Kamu pasti bikinnya lama kan Virus dusta itu kan banyaknya di kamu Kamu itu udah bukan dusta lagi, tapi kamu itu udah tidak netral Makanya program kamu di drop, di cut Ingat ya di drop, di cut, itu berarti di berhentikan Karena apa, Mbak kamu pikir sendiri kan Kamu yang tau kenapa program kamu di cut dan akhirnya kamu beralih ke Youtube Hah, capek deh Bandana, bandana Bandana, bandana Oi Bandana, bandana Tuh pengikut kamu, tolong ajarin Biar makin pinter Kan, Sambo kamu urusin Sambo udah diurus tuh sama pihak kepolisian Buktinya, ditolak tuh dia Apa Kasasinya atau apanya Gue gak ngikutin, soalnya gue gak kenal Sambo Sambo yang kenal sama gue Sekedar masukan untuk sahabat polisi atau oknum sahabat polisi Mungkin yang pertama ini bukan masukan ya Dan lagi, siapa sih saya kan Hanya oknum netizen yang gak cerdas Yang cuman ya bisa menjet tombol merah ini di TikTok ya Tapi saya ingin bertanya kepada oknum sahabat polisi Dimanapun kalian berada Saya ingin bertanya perihal nama dari sahabat polisi Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia atau KBBI Sahabat itu kan merupakan teman Kawan, kawan ya Itu menurut kamu sebesar Kalau menurut ya kita bahasa sehari-hari Sahabatnya lebih dari teman Lebih dari kawan Jadi sudah Jadi apakah Sahabat polisi ini adalah Sahabatnya seluruh polisi Di Indonesia Dari Aceh sampai ke Dari Sabang sampai Merauke Karena polisi Polisi ini kan seluruh Indonesia kan Apakah memang sahabat polisi ini adalah Sahabat seluruh polisi Atau Hanya sahabat sebagian polisi Kalau memang sahabat sebagian polisi Berarti Namanya bukan sahabat polisi Seharusnya namanya sahabat oknum polisi Itu ya Itu pertanyaan loh Bukan Bukan yang lain Kemudian Andai kata Sahabat polisi ini Memang sebagai bentuk rasa Bahwasannya seluruh Polisi Atau seluruh anggota polisi Di Indonesia ini adalah Teman Atau sahabat Dari sahabat polisi itu sendiri Maka Pertanyaan yang kedua Ini siapa Apakah Yang bernama Oknum brigadir Yang bernama Yosua Huta Barat Ini bukan polisi Lalu Apa kira-kira Kepedulian dari sahabatnya Yosua Huta Barat Untuk kepergian Beliau Sesudah 76 hari Sampai saat ini Apa ini Kira-kira Yang dari sahabat polisi Oknum sahabat polisi Sorry Selain dari ini Mari Sama-sama Kita Jadikan Media sosial ini Ajang Untuk saling Memberi Edukasi Memberi Pengetahuan Atau memberi Wawasan baru Kepada masyarakat Karena Bagaimanapun juga Seluruh masyarakat Ini adalah Sahabat dari Kepolisian Bahkan yang Mau mengkritik polisi Itu sahabat Kapolri Bagaimanapun juga Berita Bagaimanapun Terima kasih.